wow super mantap bosku dilaporkan tentera derat Malaysia baru-baru ini telah menerima beberapa aset perang baru seperti 48 unit mortar 81 mm dan 155 unit sub-machine gun 9 mm dan membuat TDM makin kuat dan caya bos ke semua 155 sub-machine gun itu akan digunakan oleh anggota grup rahas dalam operasi close quarter battle dan operasi kontor teroris dimana tender perolehan 155 unit SMG itu telah diiklankan sejak 2021 lepas selain kedua-dua aset itu tentera derat turut menerima 38 unit traktikatan GS Cargo 12 unit kendaraan penarik meriam 79 unit boot trailer 33 unit asal bot dan 40 unit output motor atau UBM 60 HP tentu dengan penerimaan beberapa aset baru bagi tentera derat Malaysia ini menjadikan ia makin tangguh dan kuat untuk menangkis berbagai serangan musuh di medan pertempuran jika terjadi berang bos bagaimana menurut Anda makin cahaya TDM amin mungkin saya juga terjikat yang